Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel ini ya. Teman-teman apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat, ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Geger ada KPM menunjukkan saldo, 500 ribu rupiah di KKS Mandiri, akhirnya Bansos PT POS Indonesia, mulai disalurkan dan ada informasi penting, segera cek sebelum terlambat, ternyata inilah penyebab Bansos PKH belum cair ke kartu KKS milik KPM. Seperti apa informasinya maka dari itu, simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Berikut saya akan informasikan, terkait adanya salah satu KPM yang melapor, adanya saldo Bansos 500 ribu rupiah yang masuk ke kartu KKS Mandiri. Selain itu ada informasi mengembirakan untuk KPM, karena PT POS Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan Bansos. Simak informasinya ya, dan bagi yang belum subscribe tekan, tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Perlu diketahui hingga tanggal 5 Agustus ini, ada salah satu KPM yang menginformasikan bahwa terdapat saldo Bansos yang masuk ke KKS Mandiri. Diketahui bahwa jumlah saldo yang diterima oleh keluarga penerima manfaat tersebut adalah 500 ribu rupiah. Nah ini buktinya ya, KPM tersebut yang membagikannya melalui grup PKH atau BPNT. Namun, sayangnya hingga siang ini belum ada pencairan Bansos PKH dan BPNT di kartu KKS Bank Mandiri. Jadi para keluarga penerima manfaat yang mempunyai kartu KKS, Bank Mandiri saya himbau agar bersabar ya. Karena Bank Mandiri menyatakan bahwa mereka hanya sebatas bank penyalur dan pemberian Bansos menjadi tanggung jawab kemensos. Meski banyak KKS dari bank lain, seperti BSI dan BNI yang sudah mulai mencairkan bantuannya. Namun hingga siang dan sore ini bantuan belum juga cair di kartu KKS Mandiri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti bantuan sosial PKH tidak akan cair. KPM juga pencairan bisa dilakukan secepatnya. Informasi selanjutnya terkait PT. POS Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan bantuan sosial. Perlu KPM ketahui ya bahwa pencairan bantuan sosial di PT. POS Indonesia sudah dimulai pada hari ini yang berupa bantuan beras 10 kg untuk bulan Agustus Oktober dan Desember. Ini merupakan bagian dari penyaluran, bantuan tambahan yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi. Di mana setiap KPM akan mendapat tambahan, bantuan pangan berupa beras 30 kg hingga akhir tahun 2024. Meski bantuan sosial ini belum menjangkau seluruh KPM namun diharapkan penyaluran bantuan ini dapat meringankan beban kebutuhan pangan para penerima manfaat. Nah jadi itulah informasi terkait saldo Rp500.000 yang cair di kartu KKS Mandiri milik salah satu KPM serta PT. POS Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan bantuan sosial. Oke selanjutnya saya akan sampaikan informasi. Penting yang kedua ya, simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Segera cek sebelum terlambat, ternyata inilah penyebab bantuan sosial. Bantuan sosial PKH belum cair ke kartu KKS milik KPM. Berikut saya akan informasikan terkait penyebab dari bantuan sosial PKH dan BPNT yang belum cair ke kartu KKS para KPM. Pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024, banyak sekali KPM yang berharap bahwa bantuan sosial PKH dan BPNT sudah cair merata. Namun kenyataannya tidak seperti itu, karena yang terpantau di lapangan bahwa sampai saat ini bantuan sosial PKH maupun BPNT masih belum cair merata di KKS para KPM. Padahal jika melihat status bantuan PKH dan BPNT di 6NG sudah menunjukkan SI. Artinya kedua bantuan sosial tersebut seharusnya sudah mulai dicairkan oleh bank penyalur dalam kurun waktu 1 hingga 14 hari. Nah di kesempatan kali ini saya akan sampaikannya penyebab mengapa bantuan sosial PKH maupun BPNT belum juga cair ke kartu KKS para KPM. Diketahui bahwa terdapat sebuah perbedaan untuk pencairan pada bulan Juli dan Agustus 2024. Khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen dari anak sekolah jenjang SD yang naik ke SMP atau dari jenjang SMP naik ke SMA serta dari jenjang SMA yang lulus namun masih memiliki komponen lainnya. Misalkan terdapat anak yang masih sekolah ataupun dalam keluarga tersebut ada lansia atau disabilitas. Terpantau bahwa KPM yang memiliki komponen tersebut akan sedikit terlambat pencairannya. Karena untuk memproses perpindahan, komponen tentunya membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Kemungkinan besar bantuan tersebut baru akan dicarikan di termin selanjutnya mengingat saat ini masih dalam termin pertama. Jadi untuk KPM yang memiliki perpindahan komponen, kemungkinan besar bantuan PKH akan cair lebih lama dari proses yang lainnya. Jadi itulah penyebab mengapa pencairan Bansos PKH di Juli dan Agustus terkendala dan masih belum cair hingga saat ini. Nah jadi itulah informasi penting terkait penyebab dari Bansos PKH dan BPNT yang belum cair ke kartu KKS para KPM. Nah demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger ada KPM menunjukkan saldo Rp500.000 di KKS Mandiri. Akhirnya Bansos PT POS Indonesia mulai disalurkan dan ada informasi penting. Segera cek sebelum terlambat, ternyata inilah penyebab Bansos PKH belum cair ke kartu KKS milik KPM. Seperti apa informasinya maka dari itu, simak video ini sampai selesai ya dan jangan di skip-skip. Berikut saya akan informasikan, terkait adanya salah satu KPM yang melapor, adanya saldo Bansos Rp500.000 yang masuk ke kartu KKS Mandiri. Selain itu ada informasi mengembirakan untuk KPM, karena PT POS Indonesia sudah mulai membagikan Surat Undangan Pencairan Bansos. Simak informasinya ya, dan bagi yang belum subscribe tekan, tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Perlu diketahui hingga tanggal 5 Agustus ini, ada salah satu KPM yang menginformasikan bahwa terdapat saldo Bansos yang masuk ke KKS Mandiri. Diketahui bahwa jumlah saldo yang diterima oleh keluarga penerima manfaat tersebut adalah Rp500.000. Nah ini buktinya ya, KPM tersebut yang membagikannya melalui grup PKH atau BPNT. Namun, sayangnya hingga siang ini belum ada pencairan Bansos PKH dan BPNT di kartu KKS Bank Mandiri. Jadi para keluarga penerima manfaat yang mempunyai kartu KKS, Bank Mandiri saya himbau agar bersabar ya. Karena Bank Mandiri menyatakan, bahwa mereka hanya sebatas bank penyalur, dan pemberian Bansos menjadi, tanggung jawab kemensos. Meski banyak KKS dari bank lain, seperti BSI dan BNI yang sudah mulai mencairkan bantuannya, namun hingga siang dan sore ini bantuan belum juga cair, di kartu KKS Mandiri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti bantuan sosial PKH tidak akan cair. KPM juga pencairan bisa dilakukan secepatnya. Informasi selanjutnya terkait PT. POS Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan bantuan sosial. Perlu KPM ketahui ya, bahwa pencairan bantuan sosial di PT. POS Indonesia sudah dimulai pada hari ini, yang berupa bantuan beras 10 kg untuk bulan Agustus-Oktober dan Desember. Ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan tambahan yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi, di mana setiap KPM akan mendapat tambahan bantuan pangan berupa beras 30 kg hingga akhir tahun 2024. Meski bantuan sosial ini belum menjangkau seluruh KPM namun diharapkan penyaluran bantuan ini dapat meringankan beban kebutuhan pangan para penerima manfaat. Nah jadi itulah informasi terkait saldo 500 ribu rupiah yang cair di kartu KKS mandiri milik salah satu KPM serta PT. POS Indonesia sudah mulai membagikan surat undangan pencairan bantuan sosial. Oke selanjutnya saya akan sampaikan informasi. Penting yang kedua ya, simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Segera cek sebelum terlambat, ternyata inilah penyebab Bansos PKH belum cair ke kartu KKS milik KPM. Berikut saya akan informasikan terkait penyebab dari Bansos PKH dan BPNT yang belum cair ke kartu KKS para KPM. Pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024, banyak sekali KPM yang berharap bahwa Bansos PKH dan BPNT sudah cair merata. Namun kenyataannya tidak seperti itu, karena yang terpantau di lapangan, bahwa sampai saat ini Bansos PKH maupun BPNT masih belum cair merata di KKS para KPM. Padahal jika melihat status bantuan PKH dan BPNT di 6NG, sudah menunjukkan SI. Artinya kedua bantuan sosial tersebut, seharusnya sudah mulai dicairkan oleh bank penyalur, dalam kurun waktu 1 hingga 14 hari. Nah di kesempatan kali ini saya akan sampaikannya, penyebab mengapa Bansos PKH maupun BPNT belum juga cair ke kartu KKS para KPM. Diketahui bahwa terdapat sebuah perbedaan untuk pencairan pada bulan Juli dan Agustus 2024, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen dari anak sekolah jenjang SD yang naik ke SMP, atau dari jenjang SMP naik ke SMA, serta dari jenjang SMA yang lulus namun masih memiliki komponen lainnya. Misalkan terdapat anak yang masih sekolah, ataupun dalam keluarga tersebut, ada lansia atau disabilitas. Terpantau bahwa KPM yang memiliki komponen tersebut akan sedikit terlambat pencairannya. Karena untuk memproses perpindahan, komponen tentunya membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Kemungkinan besar bantuan tersebut baru akan dicarikan di termin selanjutnya, mengingat saat ini masih dalam termin pertama. Jadi untuk KPM yang memiliki perpindahan komponen, kemungkinan besar bantuan PKH akan cair lebih lama dari proses yang lainnya. Jadi itulah penyebab mengapa pencairan Bansos PKH di Juli dan Agustus terkendala dan masih belum cair hingga saat ini. Nah jadi itulah informasi penting terkait penyebab dari Bansos PKH dan BPNT yang belum cair ke kartu KKS para KPM.